selamat menikmati yang selanjutnya part 2 disini kita sudah mencatat-catat tentang prinsip itu jadi setelah yang pertama tadi adalah banyak-banyak ingat kepada Allah dan ini yang paling utama ketika kita banyak mengingat kepada Allah insya Allah kendala apapun dalam hidup ini bisa kita lewati yang penting iman kita ini kepada Allah luar biasa seberat apapun keadaan hidup ini kemudian yang kedua adalah optimis percaya diri di situasi yang baru jadi biasanya orang bermasalah itu karena harus dipindahkan kerja harus pindah sekolah harus pindah di lingkungan yang baru ini kadang permasalahan yang banyak dikeluhkan orang padahal kalau buat saya itu adalah kesempatan kita mengenal atau memperluas jaringan kita pergawalan kita dan sebagainya dan otomatis banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari hal itu kemudian yang ketiga adalah selalu mengawali hari kita ya teman-teman berupaya selalu tersenyum ya kemudian mengisinya dengan hal-hal yang kita senangi sehingga kita akan lebih semangat lebih santai saya beli lirik dalam hidup ini kemudian yang prinsip tujuh prinsip yang berikutnya adalah yang pertama adalah mencari kawan yang seirama artinya mungkin satu hobi dengan kita ya jadi saya dulu pertama datang di balipapan ini saya kebetulan hobi poli waktu itu lagi senang poli jadi saya melewati lapangan melihat ketika jalan diajak jalan saya melihat besoknya saya datang ke tempat itu dengan adanya kemampuan seperti itu kita bisa mencari kawan baru di tempat itu dan berapa lapangan satu satu lapangan kan minimal 12 orang 11 orang ya jadi pada berapa lagi season di belakang yang mencadangan kita akan langsung berkenalan dengan puluhan orang sekaligus pada saat itu ya jadi bagaimana kita bisa menempatkan diri kita ketika di dalam situasi yang baru jadi cari teman atau kawan yang seirama satu hobi dan hobi apapun anda pasti di suatu tempat itu ada yang sehobi dan kita akan lebih luasa untuk berkembang itu yang pertama kemudian yang kedua adalah dimanapun kita berada selalu berusaha menjaga kesehatan kita kesehatan fisik dan rohani kita jadi fisik makanannya adalah mungkin mengolah fisik dan rohani adalah mengolah rohani dengan banyak berolahraga otomatis fisik kita akan lebih terjaga kemudian banyak bergaul dengan para ulama para cundikiyah jadi siapapun yang kita anggap sebagai tokoh dalam agama itu juga adalah kebaikan buat rohani kita selanjutnya nomor ketiga adalah menjaga motivasi kita jadi kita kalau bisa setiap hari sebelum tidur kita merenung kalau lebih bagusnya lagi pada saat kita sholat tahajud menyempatkan sholat tahajud kita merenung apa sih motivasi hidup kita ini apa yang ingin kita lakukan dalam hidup ini ketika kita sudah tahu tentang motivasi hidup kita insyaallah hidup kita akan lebih terarah kemudian yang keempat yang keempat adalah mencintai diri kita ini jadi dengan mencintai diri kita mencintai diri sendiri kita ingin melakukan sesuatu yang berleha-leha yang bersantai-santai silahkan memanjakan diri kita jadi kita mesti berbuat baik kepada orang lain tapi jangan lupa bahwa kita pun juga punya kebutuhan pribadi memanjakan diri kita oke itu yang keempat lima ya ketika kita punya masalah maka carilah tempat untuk bercerita cuma masalahnya hati-hati mencari orang yang bisa kita tempatkan untuk bercerita karena tidak semuanya orang bisa menjaga kerahsian kita dan orang yang kita ceritakan rahasia kita bisa jadi menjadi bemerang buat kita di esok hari jadi pelajarilah baik-baik baik-baik tentang karakter manusia kita butuh tentang karakter manusia karena seperti saya katakan bahwa tidak semua teman kita adalah sahabat karena karakter sahabat itu sendiri ketika kita sahabat ini kadang-kadang ketika kita berbahagia dia malah gak menampilkan dirinya ke depan tapi ketika kita dalam kesusahan malah dia yang menampilkan dirinya ke depan dan yang paling banyak adalah sebaliknya adalah teman teman ketika kita bahagia luar biasa tapi ketika kita susah jadi semuanya pernah mengalami hal ini ya jadi sekarang kita bisa membaca diri kita apakah kita bisa menjadi teman atau bisa menjadi sahabat untuk orang lain kemudian yang enam ya jadi belajarlah menjadi manusia yang bertanggung jawab apapun rintangan yang ada di depan kita kita harus hadapi jangan tergantung dengan orang lain jangan mencari pembela-pembela dan sebagainya karena kenapa saya pikir Allah itu Tuhan itu tidak tidur meskipun semua orang mungkin menilai kita tidak baik tetapi kita bukan bergantung dengan penilaian orang saja kita harus lihat juga siapa orang yang menilai karena niat orang berbeda-beda dalam hidup ini contoh ya Rasulullah itu Allah sendiri sudah menjawab bahwa beliau itu adalah orang yang terbaik yang pernah lahir di dunia ini tetapi apakah Rasulullah dinilai baik oleh semua orang tentu tidak jadi situ adalah gambaran jadi kita jangan terlalu risau meskipun kita ada strategi ada metode untuk mendekati orang atau untuk mengalah kepada orang itu kita bisa memberikan pembukaan pemikiran buat dia nah itu yang ke keenam jadi kita jangan lari dari tanggung jawab kita jadilah manusia yang bertanggung jawab karena kita percaya setiap masalah ada solusinya yang ketujuh gak semuanya itu yang terlihat seperti apa yang kita lihat mudah-mudahan paham dengan kalimat ini jadi ketika ada sesuatu yang terjadi atau kita mungkin melihat rumuan muka seseorang hati kita ini kan dengan pikiran ini kadang terlalu cepat untuk menebak nah bagaimana kita mempercaya bahwa kita tidak seperti apa yang kita lihat mungkin kita harus banyak memahami orang lain bahwa ada sesuatu yang terjadi dan bukan maksudnya untuk kita jadi kita selalu pikiran positif saja meskipun ada juga yang sebaliknya ada orang yang berbaik-baik sekali sama kita di depan kita tapi di belakang kita inilah karakter manusia yang perlu kita pelajari dan jangan risau dengan sifat yang ketujuh ini tidak semuanya orang itu bisa menilai kita baik ini berhubungan jadi tidak semua yang terlihat itu benar seperti itu adanya jadi ini perlu sedikit sentuhan bahasa kalbu jadi semoga dengan tujuh prinsip dalam hidup ini apalagi dalam pergaulan kita dalam keseharian kita bisa dimanfaatkan jadi semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa tetap dukung channel Patonrojanet.tv yang baru saja mendapatkan pendidikan monetisasi beberapa hari yang lalu dua hari tiga hari yang lalu dan iklannya baru jalan mungkin belum seberapa tapi rasa senangnya itu yang awalnya kita membuat iseng-iseng saja misinya hanya untuk menyimpan data-data kita atau memori-memori kita daripada kita harus bikin video kita buatkan ke sidi dan atau buat foto terus kita harus nyucinya ke percetakan foto sekarang dengan adanya youtube alhamdulillah saya kira bermanfaat jadi luar biasa dan bagi orang yang anda yang kreatif youtube ini bisa menjadi sumber penghasilan oke selamat selamat berkreasi bagi para kreator youtube dan ingat tanggal 25 Juli ini ada undangan semuanya bagi youtuber untuk membuat film dokumenter semoga sukses semuanya programnya dan kita mau tidak maunya mengalir secara dulu kita kan banyak online itu hal yang apa sih online itu apa sih youtube itu ternyata sekarang kita sudah tahu semuanya ada manfaatnya semua bermanfaat buat kita tinggal pikiran kita mau gunakan untuk kebaikan atau keburukan tinggal anda memilih mari sama-sama kita berkarya sama-sama maju saling mendukung saling support assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati